Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman saya mau bikin tape ketan hitam buat lebaran ya teman-teman buat idul adhan ini saya pakai panci pancinya ini harus kering dan tidak basah harus bersih kita taburkan raginya ya sedikit demi sedikit lalu kita aduk biar rata ya biar matangnya rata terus kita campurkan ke wadahnya sini seperti itu kita kasih gula sedikit ibarat patah itu buat mancing ya kita balik kita aduk-aduk kita taburi lagi kita lanjut lagi kita lanjut lagi kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita rageni ini ketannya harus dingin ya teman-teman jangan panas kalau panas nanti gak jadi bau seperti ini seperti ini oke lalu kita atasnya kasih ragi-ragi ya sedikit jangan terlalu banyak samping-sampingnya juga kasih terus kita lagi kasih satu sendok oke terus kita tutup berhubung saya tidak punya daun pisang saya pakai plastik ya teman-teman plastiknya harus lebar seperti ini harus menutupi permukaan harus menutupi permukaan terus kita tutup begini ya ini tutup begini terus terakhir kita tutup lagi seperti ini ya teman-teman jadi begini rapat dua tutupnya itu dua biar tidak ada yang masuk udara tidak ada yang masuk biar cepat matang seperti itu ya jadi ditutup pakai plastik bersih ya kita tutup seperti ini lalu kita tutup lagi atasnya pokoknya jangan sampai udara masuk ya teman-teman terus kita diamkan selama dua tiga hari kalau musim panas kayaknya dua hari itu sudah ya disini di Taiwan tapi kalau musim dingin sampai empat hari seminggu teman-teman nih mudah-mudahan ini berhasil hasilnya nanti kita lihat dua tiga hari kemudian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati